Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Yudi Dalam channel tutorial tentang pemasangan alarm motor Di vlog kali ini saya berkesempatan Untuk memasang alarm di Fiction 2015 Di alarm ini saya menggunakan alarm buhante Di alarm buhante ini spesialnya ada tutupnya Jadi kalau disaku itu tidak mudah pencet-pencet Cuma untuk fitur-fiturnya hampir sama Di alarm yang biasanya Yaitu yang ini ada tendang gembok nutup ya Di sebelah kiri ini Dia untuk kunci ya Dia kalau sudah di kunci gini Dia sudah bekerja alarmnya Sehingga kalau kita bobol Kalau posisi sudah di kunci Kita nyalakan pakai kontak atau di bobol Itu dia akan bunyi Dan tidak bisa di stator ya Selain tidak bisa hidup motornya Terus alarmnya bunyi Jadi menambah pengamanan di motor Kemudian kalau sudah dibuka Ini tanda buka gembok buka ini Jadi ini sudah alarmnya tidak bekerja Jadi normal seperti biasa Kemudian ada tanda petir Tanda petir ini adalah untuk Men-stator motor ya Stator motor dari remote Ditekan dua kali agak cepat ya Jadi untuk matikannya Pakai tombol buka ya Untuk matikannya Saran saya untuk Pemakaian stator remote ini Teman-teman dipakai aja Untuk manasi motor ya Jadi kalau dipakai jalan Motornya juga bisa Cuma belum tahu ya Untuk ketahanan alarm-alarm motor Sekarang itu Tanya seberapa lama Seberapa jauh ya Soalnya itu pakai elektronik Jadi saran saya untuk Pemakaian anti-stator Anti-stator ya Stator remote Ini untuk manasi motornya aja Nanti baru Kalau kita ingin jalan motornya Dimatikan dulu Di off-kan Baru pakai kunci biasa Kontak biasa Kemudian ada Sini juga ada tanda Apa ini Kayak speaker ya Ini speaker ini Untuk tanda bahaya Jika teman-teman Ada orang mencurigakan Di dekat motor Kita gak berani Keluar rumah Ini tinggal pencet aja Tanda yang ini Dia akan Terjuni Seperti alarmnya Sudah di Hake Kemudian Ini juga bisa Dipakai Untuk Menyetel Sensitive Sensitive Di sensor getarnya Karena di Alarm ini Sudah ada sensor getar Coba ya Ini sensor getarnya Agak Lumayan Sensitive Kita akan pilih Dipencet agak lama Untuk pilihan Satu Sampai Dengan lima Kemudian Kalau sudah Oke Yang dipilih Tinggal pencet Tanda gebok buka Seperti itu Cara operasional Di alarm ini Kemudian Untuk Silent Ini Alamir Ini juga Bisa Silent Jadi Teman-teman Waktu Malam-malam Enggak Enggak Pengen Ngunci Tanpa Suara Juga bisa Ini ditekan Agak lama Sekitar 3 detik Ini Lampunya Juga Nyala Ini Menandakan Kalau Silent Mode Kalau Ketipnya Satu kali Berarti Itu Munci Kalau Ngetip Dua kali Itu Buka Ya Seperti itu Oke Disini Lanjut Akan Saya Tunjukkan Bagaimana Cara Pemasangan Alarm Di Motor Ini Yang Pertama Untuk Tanda Kabel Warna Merah Itu Saya Nyambungnya Disini Di Di Kabel Besar Setelah Sikring Setelah Sikring Ini Sikring 30 Ampere Sikring Besar Ini Setelah Dari Aki Ini Ke Sikring Baru Sikring Ke Alarm Ini Saya Sambungnya Disini Diusahakan Teman Untuk Disorder Ya Biar Nanti Tidak Mudah Ngefong Dan Alarm Awet Nanti Karena Kalau Nggak Disorder Itu Bisa Berakibat Ngefong Panas Sehingga Nanti Alarm Nya Lama Lama Nggak Bisa Hidup Untuk Kabel Merah Disini Kemudian Untuk Kabel Orange Untuk Contact On Nambil Nambilnya Disini Di Strom Flexor Yang Diat Di Belakang Ini Nanti Ada Kabel Coklat 2 Coklat 2 Coklat 2 Ini Kita Sambung Disini Bisa Pilih Salah Satu Yang Sini Atau Yang Ada Kabel 2 Ini Orang Saya Sambung Disitu Kemudian Untuk Scent Kabel Scent Nambilnya Juga Di Sini Yaitu Kabel Coklat Untuk Kanan Hijau Untuk Kiri Disini Ada Kabel Hijau Gelap Dan Coklat Gelap Ini Kabel Scent Ini Juga Saya Soder Disini Biar Tidak Mudah Ngefong Kemudian Untuk Ini Yang Penting Untuk Stutter Kabel Biru Dari Alarm Karena Disini Mainnya Di Bendik Aslinya Motor Itu Main Positif Jadi Ini Saya Lepas Ini Kan Ada Kabel Merah Kabel Merah Ini Saya Lepas Soketnya Yang Kabel Merah Kemudian Saya Taruh Di Ground Saya Sambung Kabel Ground Main Aki Kabel Merah Ini Saya Sambung Kabel Warna Biru Masuk Kabel Hitam Kemudian Yang Biru Kita Sambung Kepala Biru Dari Alarm Dari Biru Dari Alarm Di Seperti Ini Yang Kabel Merah Saya Lepas Dari Soket Kemudian Saya Sambung Ke Ground Body Kemudian Yang Birunya Biru Sribut Ini Saya Sambung Dengan Biru Dari Alarm Kemudian Untuk Matikan Mesin Pakai Kabel Abu Abu Untuk Pink Tidak Dipakai Abu Abu Itu Ngambil Disini Untuk Kulsernya Di Disini Daerah Bawah Ini Nanti Ketemu Kabel Warna Pink Warna Kabel Pink Ini Adalah Pulser Jadi Kalau Alarm Dimatikan Dia Abu Ini Keluar Tegangan Negatif Sehingga Kalau Pulsernya Kena Negatif Dia Motor Akan Mati Apalagi Jadi O Ground Hitam Ini Disambung Kabel Hitam Bodi Atau Ground Aki Sini Yang Lainnya Sama Ya Cuma Itu Aja Oh Ya Bagi Teman Teman Yang Mau Pesan Alarm Bisa WAD 081945 157 152 Atau Datang Langsung Di Jalan Bandulan Baru 160 J Sub Kota Malang Terima Kasih Sudah Menonton Selamat Mencoba Sukses Selalu Lancar Barakah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat